Tapi bagaimana sekarang agar kita bisa menegakkan hukum, bukan membuat hukum, tapi bagaimana menegakkan hukum? Berhukum yang kedua itu adalah melaksanakan hukum itu, melaksanakan hukum itu ada dua. Satu, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan aturan, yang kedua menyesuaikan konflik di pengadilan. Nah, yang menegakkan hukum ini yang kita harus cari, melaksanakan hukum dengan baik. Karena kalau masalahnya itu lagi, ini masalahnya terdekat di sini, cara penyelesaiannya ini, itu sama dengan kongres kucing-kucing di dunia. Adalah terbaik, kita tidak akan dimakan dengan kongres kucing, tapi ketika bagaimana meletakkan kalung kelembangan kongres kucing, itu tidak ada yang tahu. Nah, kalau dimana merumuskan, terus tampak, tidak ada sebuah teori, yang masuk ke teori itu, yang selanjutnya. Untuk memperbaiki negara, terutama menghilangkan kerusi, negara itu harus ditanggung menjadi demokratis. Tidak ada manfaat berubahnya KKN, yang ternyata sesudah dianalisis, KKN-nya itu hanya terpusat, tidak melebar, seperti setara. Maka cara menyelesaikannya adalah mengubah negaranya menjadi demokrasi. Itu sebabnya dulu kita melakukan demokratisasi, mengubah Undang-Undang Dasar, membuat Undang-Undang Komeluh, Undang-Undang Kepataya, membuat Undang-Undang KPK, membuat NK, mungkin macam-macam. Tetapi, apa hasilnya? Tidak ada. Tidak banyak. Kalau lulusan memperatas KKN itu belum, belum ada hasil yang signifikan. Bahkan sekarang itu, demokrasi dijadikan jalan untuk melakukan korupsi. Jadi kalau kata orang, kata teori, demokrasi itu menafas korupsi, sekarang ini demokrasi cara untuk menafas korupsi. Karena korupsi itu ditanggung melalui korupsi. Atas dama demokrasi, mereka yang punya hak-hak mengambil keputusan dan dasar kasetor itu, itu lalu membuat kombalikom untuk membuat Undang-Undang. Membuat jangka yang sifatnya TKP. Jual beli. Transaksion. Saya selalu katakan itu. Jadi demokrasi, kita itu Pak Haryono sekarang demokrasi yang dipakai untuk membuat korupsi. Anda ingin korupsi, tinggal dilat ke wakil rakyat, di daerah, di pusat. Dibuat Undang-Undangnya begitu. Apa itu korupsi uang, apa korupsi politik, apa korupsi apa. Dibuatlah Undang-Undangnya di situ. Saling tawar-menawar begitu akhirnya. Akhirnya Undang-Undangnya yang berujak banyak dibaksakan oleh NKP. Karena Undang-Undangnya berupti. Dibuat secara berupti. Gitu. Nah, itu masalah pertama. Demokrasi itu menjadi jalan untuk korupsi. Masalahnya ketiga. Kita menghadapi dilema. Kita mau membangun demokrasi. Tetapi demokrasi itu keadaan dalam menghambat pengandilan keputusan yang demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu intinya harus berbagi. Berbagi kekuasaan. Sehingga misalnya Pak Ranggiru jadi presiden. Pak Sukarwal jadi presiden. Bu Maria jadi presiden. Ketika punya yang baik untuk uang keuangan ini. Tidak bisa. Menurut saya yang baik begini nih. Penegakan hukum. Tapi nanti yang di sana. Tidak sedikit. Ketika kita berhasil menyelesaikan pendapat dengan DPR. Parkournya tidak sedikit. Ketika selesai dengan parkour dan DPR. LSMnya tidak sedikit. Ketika LSM sudah berhasil. Kelompok-kelompok profesionalnya tidak sedikit. Sehingga. Akhirnya Pak. Akhirnya tidak ada yang berani mengambil keputusan. Bukan berapa sulit mengambil keputusan yang bagus. Karena ada sejarah yang tidak sedikit. Kalau kamu melakukan itu. Berarti begini. Kalau ingin disetujui saya minta ini. Kalau tidak. Sudah bisa disetujui. Kalau tidak. Nanti terbakar akan. Anda sudah melakukan perusi. Melanggar buku. Kalau buku-buku tidak bisa tentukan itu. Pak Jokowi marah-marah. Kenapa? Kenapa Anda tidak berhati? Karena begini. Kalau mau melakukan sesuatu yang baik. Nanti ada yang nak wagi. Harus begini. Kalau tidak begini. Saya tidak setuju. Kalau tidak begini. Melanggar buku. Saya harus dapat bahagian ini. Bahagian ini. Nah itu. Cara. Melihat buku. Di Indonesia sekarang. Tindak saya wawakan. Ada anak-anak muda sekarang. Botkom-botkom-bota itu. Tolong dong mengebuatkan buku ini. Gue gampang sekarang. Udah bagus. Gue udah pakai AIT. Ditemukan semua apa yang kita bikin. Tetapi bagaimana? Moralitas. Hukum dalam arti peraturan-peraturan itu dibuat bagus. Saya bisa memuatkan sebagus-bagus. Tapi sebagus. Tetapi bagaimana menegakannya di dalam Bidu Pancari. Dengan hubungan. Moralitas hukum yang tinggi. Itu yang harus kita cari. Kalau ingin menyelamatkan bangsa ini. Misalnya Pemilu harus itu. Oh iya iya itu yang bagus. Nanti di BBR mentah. Gak ada yang bisa mentur lagi. Kadang-kadang juga. BBR main dengan media massa. Main dengan mesos. Main dengan apa. Kita pun katakanlah. Jukan hanya di preb. Di eksekutif juga. Di perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi juga kan sekarang. Kalau ada pemilihan pek. Kalau pemilihan pek. Tapi kan sudah pakai tim sukses juga kan. Saya yang bisa untuk diri saya sendiri. Saya jamin. Bahwa saya sudah berusaha. Dan saya tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi bagaimana saya bisa menjamin yang lain. Yang punya kekuasaan yang sama tingkatnya. Bahkan debik. Buat secara politis. Karena misalnya dia. Parkour. Dia BPN. Dia BPK. Dia KPK. Dan sebagainya. Atau kalau ini dianggap. Hanya sebagai kekuasaan saya. Korongilah. Di dalam webinar ini. Agar saya. Bisa mendapat. Masukkan. Negara. Bisa membaca. Masukkan. Kita semua. Bisa mendapat. Masukkan. Untuk menyongsong masa depan di Indonesia. Yang punya hukum. Yang bagus. Pemakaran kedua. Yang akan disampaikan oleh. Bapak. Bapak. Soekarowa. SEMU. Anggota Dewan Pergimahan Presiden. Pemilik Indonesia. Kita melihat. Polisi dan koruptor. Berkawan dengan baik. Kemarin. Tidak. Ini. Satu. Etalase. Yang disampaikan oleh Pak Mabut. Bagaimana kemudian. Politik hukum. Kita dikaitkan dengan. Pancasila. Dan undang-undang kasar 45. Konsistensi. Kita terhadap. Sumber hukum. Atau sumber segala sumber hukum. Jadi pun norm kita. Di Pancasila. Dan kemudian. Di pembukaan undang-undang kasar 45. Itu menggambarkan. Betapa perlunya. Kita itu. Reformasi mental. Budaya. Ternyata. Yang dikatakan oleh Pak Mabut tadi. Sungguh mengerikan. Kalau di mana-mana negara itu. Dengan pilihan. Sistem pemerintahan demokrasi. Itu korupsi bisa hilang. Ternyata di sini sebaliknya. Justru demokrasi itu. Dipakai sebagai media. Untuk korupsi. Mulai membuat. Mulai mekanisme pemilihannya. Ya. Recruitmentnya. Pakai uang. Kemudian setelah jadi. Juga buat peraturan perundangan. Ada intervensi-intervensi uang. Kemudian juga setelah dilaksanakan. Sungguh juga mengerikan. Penegak hukumnya juga. Masih. Mulit. Untuk. Dapat dipercaya. Ini menurut. Mereka tadi. Makanya kontrol itu juga harus semuanya. Jadi yang kontrol pun harus juga bersih. Dan menurut saya. Kayak. Membersihkan rumah yang kita. Ada gunung meretus misalnya. Debu. Di rumah banyak sekali. Di atap. Debu bukan main banyaknya. Tidak mungkin. Bersihkan itu dari bawah. Menurut saya. Membersihkan harus dari atas. Bersihkan dulu gentengnya. Sudah. Kotoran turun semua. Baru bawahnya. Kalau yang itu pun yang bersihkan. Terus sabu yang bersih. Taras sumber semua tadi. Perehatin. Perehatin. Bahwa. Diharapkan. Sudahlah. Sekarang ini. Kita itu. Harus sadar. Ini untuk bangsa dan negara. Untuk rakyat. Kapan kita. Ya. Menurut mereka tadi kan. Sudah cukup. Peraturan ini. Pengawas juga macam-macam. Tapi ternyata. Pengawas pun juga. Ada peluang untuk begitu kan. Yang diawasi begitu. Yang diawasi begitu. Dikatakan. Penjelasan. Dikatakan. Sebaik-baik. Peraturan. Yang penting. Adalah. Semangat. Penyelenggara negara. Yang dimaksud. Semangat itu. Adalah. Etika. Kemauan. Betapa baiknya. Aturan. Kalau semangat. Penyelenggara nggak bagus. Ya sudah. Bisa diakali.